Pasangan calon paslon wali kota dan wakil wali kota Denpasar Gedingura Ambar Putra dan Made Bagus Kertanegara Amerta Minggu 22 November turun ke Pasar Pasah Pemecutan Denpasar Barat untuk menggali aspirasi masyarakat. Sambil membagikan masker, paslon nomor urut 2 ini menyampaikan visi misinya kepada para pedagang dan pengunjung pasar. Calon wali kota Gedingura Ambar Putra menyampaikan program unggulan yang sangat dinanti warga kota Denpasar yaitu Santunan Kelahiran Rp 1 juta dan Santunan Kematian Rp 10 juta. Ini merupakan program unggulan dari Amerta dan masih ada 5 program lainnya. Program yang dirancang tidak aeng-aeng sehingga mudah dalam implementasi nantinya. Kami paslon nomor 2 Amerta mengunjungi pasar-pasah pemecutan di pagi hari ini menyampaikan visi misi lahir 1 juta, meninggal 10 juta, dan pedagang non-formal, masyarakat non-formal mendapat subsidi PPJS gratis, begitu juga pendidikan gratis. Harapannya masyarakat tidak menyianyikan program daripada paslon 02 ini, untuk hadir dengan masker KTPS 9 Desember dan menyoblos nomor 2. Program merakyat lainnya yang dirancang adalah insentif prajuru banjar Rp 30 juta per tahun, dana kreativitas seketeruna Rp 25 juta per tahun, dana bantuan program PKK Rp 5 juta per tahun, bantuan setiap dadil Rp 5 juta per tahun, serta pendidikan dan kesehatan gratis untuk pekerja non-formal, yaitu pemuka agama, buruh, nelayan, pedagang, dan petani. Usai belusukan ke pasar Paslon Amerta, mengunjungi Ketut Setiawan, 53 tahun, warga Banjar Kaja, Desa Adat Panjer, yang mengalami stroke sejak Mei 2020. Penyakit stroke pedagang bumbu di pasar sanglah ini muncul setelah penyakit tumor otaknya diangkat oleh dokter. Nyoman Yuliani, istri Ketut Setiawan, menyampaikan rasa terima kasih dengan kehadiran Paslon Amerta, yang hadir untuk menjenguk suaminya yang lagi sakit. Ia merasa tersanjung dengan kehadiran Paslon Amerta nomor urut 2, yang benar-benar merupakan calon pemimpin yang merakyat dan memperhatikan kondisi rakyat kecil. Ia berharap Paslon Amerta terpilih menjadi wali kota Denpasar untuk bisa melanjutkan semua program pro-rakyat untuk sebuah perubahan yang lebih baik di kota Denpasar. Tim Liputan Bali Week News melaporkan. Terima kasih telah menonton!